Hai ini apa dulu itu pertamanya masukin pol pol dulu ya ini udah diirisin sebelumnya dari rumah ntar kalau ini kalau habis baru ngirisin lagi pakai kalau apa sih ini warnanya biasa Oh yang biasa Iya jadi harus steril harus besi dulu ya teh ya iya iya dong pakein daun bawang Oh tambah daun bawang juga kalau takaranya secukupnya aja ya cukupnya aja ini apa nih wortel diri-iris wortel ya iya Hai lagi tuh baru dikasih nih bumbu ini apa nih ini micin Oh micin iya jadi jangan banyak-banyak itu ya enggak dikit-dikit aja ya ini Riko baru dipakein telur telurnya pakai telur ayam ya iya telur ayam ini mau bikin berapa porsi nih teh ini dua porsi satu teko biasanya jadi dua porsi telurnya berapa telurnya tiga tiga ya Oh telur ayam berapa tes kilo 26 naik turun segera enggak nentu ini kalau ada orang gini kot berapa lama ke apa langsung habis biasanya sih langsung habis kalau dilama-lamain dia takut cair makanya bikinnya dua porsi-dua porsi nggak banyak-banyak soalnya kalau cair ntar digoreng hancur nih kalau bawah tau namanya siapa ini teh teh lili teh lili ya iya jualan dimana nih teh di Cipas pasal malam ya pasal malam Cipas semangat-mangat nih aduknya nih iya terinspirasi dari mana sih ini ya di YouTube awalnya oleh di YouTube nyari jajanan yang gampang yang simpel namunnya ini itu pertama buka ngeluarin modal berapa kalau untuk modal bahannya tergantung kalau weekend semakin banyak ngeluarin modal semakin banyak tapi kalau hari biasa paling cuman cuman 250 300 beda-beda itu jadi berapa jadi bersihnya jadi kopek kalau misalnya kalau weekend nih mungkin untuk hari Sabtu sama hari Minggu itu modalnya sejuta tuh semuanya modal bahan kayak telur kol kalau itu ntar sampai berapa dua hari dua juta dua juta kalau untung bersihnya kadang bisa lebih juga dua juta setengahan kan kalau bersihnya keuntungannya berarti sejuta sampai sejuta setengah pintu bikin doang kalau hari biasa hari itu ya kalau hari biasa mah nggak rame ini dapet gope gope hari biasa ya ya satu-satu juga udah gede loh teh gope ke sana pedi goreng ini cetakannya tuh ya Iya tinggalin 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 isi berapa lubang sih isinya ada 24 24 kalau satu lubang harganya seribu seribuan ya jualan pasti ngutamainya rasa ini semua campur puyuh mau dicampur enggak jadi kalau Rp10.000 di mix jadi 55 Oh ya bisa guntingnya unik juga nih eh pentingnya beli harga berapa deh coba lihat deh gini enggak Hai tolong ya ya ada guntingnya supaya nggak susah Oh gitu kan kecil-kecil berarti buat potong telur iya khusus buat telur puyuh jadi lebih gampang tuh tinggal ngegunting-guntingin doang itu ada kulitnya tuh jadi praktis ya pakai gunting ini ya harganya berapa ya kemarin beli ini ceknya jualan juga nggak guntingnya kenapa guntingnya dijual nggak nggak dijual ntar saya gimana enggak guntingnya tapi kalau harga berapa palingan 30 ribuan 30.000 atau 20 ribuan saya lupa udah lama online Iya di online kalau beli toko nggak ada kayaknya namanya gunting apa gunting pemotong yang telur puyuh Oh gitu Iya satu lubang satu telur enggak rugi nih Kenapa enggak rugi satu lubang satu telur Insya Allah enggak udah diperhitungkan ya Iya udah diperhitungkan tapi kalau telur congkel usahain ini harus rada panas biar nggak lengket nantinya apanya wajannya harus rada panas wajannya kalau telur congkel yang sayur kalau yang puyuh nggak papa sih nggak lengket ini jadi minyaknya harus panas ya Iya ini kalau boleh tahu terbesar satu hari dapat berapa deh satu hari 1 juta tiga ratusan satu juta setengahan udah nggak bisa duduk itu bertiga segitu bertiga ya berdua enggak kepegang soalnya kan ini kolnya suka dadakan sukanya cakin dadakan jadi harus bertiga segitu ada yang iya ada yang ngedaunin ada yang nyetakin kalau untuk dari segi persaingan gimana ke disini kalau pesaingan ya lihat sendiri jajanan banyak macem-macem macem-macem tapi Insya Allah rejeki mah ada udah terus ya ini aja intinya gimana ya nggak ada sayangnya percaya aja kalau rezeki itu pasti ada walaupun dagangnya banyak tapi unik juga loh jualan ini banyak yang bilang sih kalau denger namanya telur congkel pada ketawa enggak tahu enggak tahu enggak tahu ini congkel-congkel bikinnya ya iya kan di kayak dicongkel gitu itunya aja unik sekopnya itu kenapa itu unik tuh ini bawaan ini kalau beli kadang suka dapet kalau beli ya dapet free baru terpisah itu apa gimana sih ya gini satuan enggak dicampur sayur telurnya jadi nggak suka sayur bisa pilih puyuh udah jadi udah ya Oh ada topiknya juga kenapa ada topiknya ada apa aja nih ada saus pedas mayonaise saus tomat kecap sama bumbu kering dari jualan ini apa tuh harapannya harapannya buka cabang lagi buka cabang lagi ya oke kalau jualannya biar lancar itu tipsnya gimana kita jualannya biar lancar kalau lancar atau enggaknya itu ya udah kendak-kendak Tuhan tapi supaya kita narik membeli ya palingan kayak gimana ya sering kadang-kadang ditambahin kalau ada yang beli banyak ada sekali tambahin Oh bodoh biar yang beli juga seneng gitu dulu dulu sebelum jualan apa itu dulu sebelum jualan kuliah kuliah iya ambil fakultas apa kebidanan kenapa memilih jualan ini enggak tahu juga saya Mas karena kovid kali ya terus udah jalannya lah begini berhenti gitu ya berhenti tapi ada rencana berkuliah lagi nggak Insyaallah kalau ngukulin modal dulu ya ya begitulah kalau pantang berapa menit lima menitan kurang lebih lima menitan dulu awal merindis gimana ceritanya bisa ke jualan ini awalnya enggak jualan ini jualan baso Oh jualan baso pertama kali jualan baso tapi karena terlalu capek jadi mencari yang simpel lumunya ini simpel menjanjikan itu ya Insyaallah buka dari jam 4 sampai jam 11 itu hari biasa ya kalau weekend dari jam setengah 4 sampai jam 12 lu pertama jualan lalu berapa porsinya pertama kali jualan dapat 300.000 dapat 300.000 berarti 30 porsi itu udah senang begitu enggak kenapa udah senang lewat segitu ya seneng dong kan awal-awal pertama tapi cabangnya disini aja kenapa belum ada cabang disini aja belum belum ada baru ini dulu sempet ragu nggak pertama jualan cuma dapat 300.000 gitu ragu sih pasti cuman ya di jalanin lah di jalanin terus kesini-kesini udah Alhamdulillah ya Iya kesini-kesini Alhamdulillah mulai banyak yang suka udah lima bulan kan udah lama sampai sekarang lima bulan iya udah lima bulan uh hasilnya udah dapet atas ya jualan ini lima bulan dapet apa ya dapet belum ada dapetnya buat nabung ya buat nabung palingan abone ol